Hai Rosephara Lovers, kita bertemu lagi di channel Essential Oil Rosephara Jadi, tumbuhan itu tercipta dengan manfaat dan kandungan yang beraneka ragam Nah, banyak jenis tumbuhan yang mengeluarkan aroma khas Sehingga sering diolah menjadi minyak siri Nah, kelompok senyawa aromati dalam tumbuhan itu dikenal dengan terpen Ada banyak jenis terpen dalam tumbuhan dengan manfaat dan aromanya yang unik Yuk, mengenal lebih jauh terpen dan jenis-jenisnya Oke, sebelum kita bahas jenisnya, aku bahas dulu apa itu terpen ya Jadi, terpen adalah kelompok senyawa aromatik yang terkandung dalam beragam jenis tumbuhan Terpen sebagai senyawa aromatik memberikan bau yang khas pada banyak tumbuhan yang menjadi sumbernya Seperti ganja, pinus, lavender, rosemary, sampai kulit jeruk Nah, aroma tersebut melindungi tumbuhan dari hewan perusak atau kuman Sifat aromati yang dimiliki terpen membuatnya menjadi dasar minyak esensial berbagai tumbuhan Nah, aroma khas dari masing-masing terpen juga dimanfaatkan dalam pengobatan alternatif Terutama dalam aroma terapi Nah, menghirup terpen diakini membantu memperbaiki mood dan meredakan stres Selain menjadi senyawa aromatik, terpen juga menawarkan beragam potensi manfaat kesehatan lainnya Nah, banyak jenis terpen merupakan senyawa bioaktif atau senyawa yang dapat mempengaruhi bagian tubuh Nah, ada 6 jenis terpen yang terkenal Yaitu yang pertama, limonin Nah, limonin merupakan salah satu jenis terpen yang umum dikenal dengan aroma yang khas Nah, dari namanya aja kita udah tau nih bahwa limonin ini memberikan bau khas pada buah sitrus seperti lemon dan jeruk Nah, limonin dilaporkan bermanfaat karena memiliki efek tertentu Termasuk anti-radang, anti-oksidan, anti-virus, anti-diabetes, dan anti-kanker Yang kedua, pinen Pinen juga menjadi senyawa terpen yang jumlahnya melimpah di alam Nah, pinen memberikan aroma khas yang segar untuk berbagai tumbuhan Termasuk pinus, rosemary, dan basil Nah, pinen disebutkan dapat bertindak sebagai broncodilator yang membantu mengalirkan lebih banyak udara masuk ke paru-paru Yang ketiga, linalul Nah, linalul merupakan terpen yang utamanya terkandung dalam bunga lavender Nah, aromanya yang sangat khas ini membuat linalul sangat termasyur dalam aroma terapi Karena memberikan efek menenangkan Yang keempat, mersin Nah, mersin merupakan terpen yang umumnya terkandung dalam serai, caim, bahkan bunga dari tanaman ganja Nah, mersin memiliki efek anti-oksidan yang kuat sehingga dapat melindungi sel dari kerusakan oksidatif Yang kelima, beta-karyofelin Nah, beta-karyofelin merupakan terpen yang bisa ditemukan dalam banyak herbal dan sayuran Seperti cengkeh dan lada hitam Nah, mirip dengan terpen lainnya, memiliki efek anti-radang yang berpotensi membantu meredakan rasa nyeri Yang keenam, humulen Humulen merupakan terpen yang terkandung dalam tanaman hop, cengkeh, dan jahe Nah, humulen disebutkan dapat memberikan efek protektif terhadap sel dan berpotensi untuk melindunginya dari kanker Humulen juga membantu mengurangi peradangan akibat reaksi alerhi di saluran pernafasan Dan berpotensi menjadi agen penanganan untuk asma Oke teman-teman, jadi itulah senyawa aromati dari jenis-jenis terpin Semoga video ini membantu ya Kalau ada yang mau ditanyakan atau kalian ada request aku buat video apa Silahkan tulis di kolom komen ya Bye, see you next video Sub indo by broth3rmax